Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mantabi'ahu wa mawala amma ba'du Dimanapun anda berada Semoga kita semua Senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Diparingi panjang umur Sehat, semurah rizkinya tur Barokah, amin ya Rabbana amin Baik sahabat-sahabat mbak sekalian Berikut ini adalah beberapa hari naas capres cawapres 2024 Nah hari naasnya nanti jatuhnya hari apa saja Nanti kemudian kita kaitkan dengan hari pelaksanaan pilpres Tahun 2024 Dan nanti capres cawapres siapa Yang hari naasnya Ini tepat dengan hari pelaksanaan pilpres tahun 2024 Ini nanti diperkirakan akan Mohon maaf ya kalah Tentu saja akan bernasib yang tidak baik Karena apes atau sial Sehingga tidak memiliki keberuntungan yang terbaik Sehingga ya besar kemungkinan akan kalah Untuk para pendukungnya Tentu tidak usah sakit hati atau emosi Ya kemudian berkomentar yang menyakitkan Saling menyudutkan dan lain sebagainya Ya ini murni Mbah hitung berdasarkan perhitungan primbon jawa Tentu saja berdasarkan woton lahir masing-masing Ya sepakat Jadi nanti capres cawapres siapa Yang memiliki hari naas Tepat di hari pelaksanaan pilpres tahun 2024 Nanti jangan sakit hati Jangan emosi Kemudian berkomentar yang tidak baik Nah baik sekarang kita cari tahu ya Hari naas capres cawapres Kita mulai dari urutan yang pertama Yaitu Pak Anies Baswedan Pak Anies Baswedan ini kan wotonnya Hari Rabu Kliwon Dan woton Rabu Kliwon Ini memiliki naas di hari Jumat Pahing Kemudian Sabtu Pahing Lalu Sabtu Pon dan Rabu Wage Sedangkan yang wakilnya Cak Imin Ini wotonnya kan hari Sabtu Wage Dan woton Sabtu Wage Ini memiliki naas di hari Senin lagi Kemudian Selasa Lagi Lalu Selasa Pahing Dan Kamis Lagi Kita lanjutkan untuk capres cawapres Urutan nomor 2 Yaitu Pak Prabowo Subianto Ini berwoton Rabu Pon Dan woton Rabu Pon ini Memiliki naas di hari Jumat Kliwon Kemudian Sabtu Kliwon Lalu Sabtu Lagi dan Selasa Lagi Sedangkan yang wakilnya Mas Gibran Ini woton lahirnya kan hari Kamis Lagi Dan woton Kamis Lagi Ini memiliki naas di hari Sabtu Pon Kemudian Minggu Pon Lalu Minggu Wage dan Selasa Pon Sekarang kita cari tahu Naas capres cawapres nomor urut 3 Pak Ganjar Pranowo Ini woton lahirnya adalah hari Senin Wage Dan woton Senin Wage ini memiliki naas Di hari Rabu Lagi Kemudian Kamis Lagi Lalu Kamis Pahing dan Senin Lagi Sedangkan wakilnya Pak Mahfud MD Ini berwoton Senin Pon Dan woton Senin Pon Ini memiliki naas di hari Rabu Kliwon Kemudian Kamis Kliwon Lalu Kamis Lagi dan Kamis Pon Nah itulah tadi beberapa hari naas capres cawapres tahun 2024 Nah sekarang kita kaitkan dengan hari pelaksanaan pilpres tahun 2024 Nah sama-sama kita ketahui bahwa pelaksanaan pilpres tahun 2024 Ini nanti akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024 Dan tepat di hari Rabu Lagi Nah sekarang capres atau cawapres manakah yang tadi memiliki hari naas Rabu Lagi Teman-teman cari tahu sendiri Mbak tidak menyebutkan Tadi kan sudah Mbak sebutkan sebelumnya ya Capres cawapres siapa yang memiliki naas di hari Rabu Lagi Ini nanti diperkirakan akan mengalami nasib yang tidak baik Tidak memiliki keberuntungan yang baik Tegesi apesial Jadi besar kemungkinan yang bersangkutan Ini nanti akan gagal mengalami kekalahan di pilpres tahun 2024 nanti Nah perhitungan ini ya murni didasarkan pada perhitungan primbon Jawa Jadi itulah tadi hasil perhitungannya Murni apa adanya Ya tidak ada tendensi apa-apa Terkait dengan kemudian Mbak mengidolakan siapa Tidak sama sekali ya Itu saja yang Abisamba sampaikan dalam kesempatan kali ini Ya ini sebagai ikhtibar saja Ya maklumat tentu saja Buat sahabat-sahabat sekalian Mudah-mudahan bermanfaat Dan kurang lebih nyambah mohon maaf Akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh